Hai tokoh tadi sampai yang lo paling suka Prabowo Kenapa ya orang menado Oh itu karena orang menado lo asli mana dulu asli Betawi Jawa Solo enggak rumah-rumah Oh komplek Almagirin asep dan komplek abri disitu nah di ini nama kali-kali kecil gitu komplek abri tapi-tapi ngefans sama Prabowo Kenapa nggak tahu orangnya pendiam Prabowo sama kayak Jenderal Suwarto di jengan nama Soekarno diem aja tunjuknya Sekarang di internet diketahuin masuk Arno diem aja orangnya Suwarto iya beda kalau di di apa yang sama Soekarno diem aja kayak sayur Terus apa lagi aja emang-emang jenderal Suwarto tokoh sama Soekarno lainnya asap siapa lagi tokoh lo Wiranto tadi gimana kurang-kurang aneh-aneh enggak demennya sama Prabowo Oh soalnya militer saya demen militer angkatan darat lu apa pengen jadi Anu jadi militer juga dulu kagak otak yang nggak mampu lo cerita dulu sampai tuh Baba ini naik apa dan kaki dari mana lo cerita dulu awalnya dari mana kita langsung jalan kaki lo naik kapal enggak enggak naik perahu kapal laut sampai sini kalau jalan kaki ketemu tulangbang barat kata lo naik motor Oh iya diantarin tiga kali tiga kali pertama motor terus ke-3 naik konkur gitu kayak konten konten kecil oh namanya di Jakarta konkur 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 kayak konten kecil tapi nggak nyambung nggak nggak nyambung kok sampai sini ngapain tujuan lo apa ya di Jakarta udah diusir udah nggak boleh tinggal di Jakarta tapi KTP hilang loh kita bisa diambil sama asal Mabrimob di Kelingking Kelingking sama kurang kebun kosong di Masjid Akbar itu apa loh ini kok seragam lungri amat apa lo pemanja tebing nah ini jadi ah 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 pencinta alam ini ada semua ini anak gunung anak gunung namanya Andrie Andrie Winanto Beuh anak lo berapa belum punya pak belum punya masih diumpetin istrinya anu diumpetin siapa tadi nggak tahu rahasia siapa ilahi ilahi lo ke gereja apa ke masjid gereja lah gereja gereja tapi di rumah gereja kok di rumah ini ada gereja sini di rumah aja biar Abdul doanya biar dijaba di hijabah oleh Allah ya Yesus Oh Yesus ya iyalah soalnya saya pernah dikasih patung Isa al-Masih dari Jepara Oh dari Jepara saya nggak bohong kalau di jombang wil di saya pernah ngantar orang Cina ke kuil jombang itu dari situ saya dikasih boneka Buda suci Buda suci tidur dia sangat tahu dikasih patung Buda suci dimana sekarang narok saya lupa taruh dimana nggak tahu mestinya lo mandi dulu mandi kalau di laut Legian Bali mandi secara adat Bali Buda suci berarti Hindu dong Buda suci saya beda aliran udah aliran saya dimandiin benar saya saya lagi ke laut sendiri itu bagaikan baktai banget itu anginnya kayak anginnya kayak melintir kayak angin topan saya nggak bohong lo mau mandi nggak nggak mau tak ambilin sabun nggak mau tak beliin sampo kenapa biarin begini belum waktinya lo jalanin apa jalanin apa nggak tahu enggak mau jalanin apa jalanin apa apa disuruh guru lo untuk jalan saya nggak pernah bergurau nggak punya bela diri belum wadah alam alam saya nggak suka ilmu gitu takut nggak kuat nggak kuat untuk bawa ilmu kayak gitu kebanyakan tidak dian orang buat percobaan kenapa harus alam ya takut mati nggak kenapa lo belajar dengan alam ya dari alam tuh nggak nggak bakal habis abadi abadi ya dan alam kita nggak bakal bayar guru besarnya bela diri bisa sendiri Oh kalau alam ya kalau ada guru kan kita di tadi suruh bayar penajam ibaratnya mahal mahal nah kayak semacam apa ya cucuk kalau pasang cucuk kan tuh sengkangannya digendam sama gurunya guru kan butuh dana untuk biar perpanjang ilmunya istri belum punya belum Mak masih Bapak saya cuma tinggal berdua sama kakak adik enggak sama mama saya udah meninggal saya tinggal sepasang karak sekarang adik-adik lo saya nggak punya asal siapa alamat lo prosesnya dimana di Jakarta saya dulu tinggal berdua nama saya kagak di iya berdua di jalan golek Amuji dan jalan golek Amuji tapi rumah masih ada sih diambil sama Pemda di kebun kosong di Kemayoran di Jakarta di Kelapa Gading dijual pindah ke kebun kosong 16 disitu ada kontrakan nggak begitu banyak kontrakan cuma dua apa tiga pintu untuk sehari di kebun kosong 16 pintunya enggak kontrakan teman tiga pintu akhirnya ya digabrak sama Pemda ya saya kabur kayak anak buangnya Amat Yanni larian kan yang dijemput jenderalnya jenderal Amat Yanni di daerah cendanda daerah menteng kan dekat rumah cendana belakang rumah suharto itu di belakang di di belakang jenderal Amat Yanni itu jenderal suharto itu pas bener pas ya Iya itu yang jaket benderang masuk ke dalam itu rumah cendana rumah suharto jenderal suharto yang kedua yang pertama Sekarno itu suharto presidennya ya terus yang ketiga siapa nggak tahu nggak masuknya ya berantau habibu ayah habibu habibu terus kusdur terus megawati terus SPJ sekarang Jokowi sekarang Jokowi kenal Jokowi enggak enggak oke ya hati-hati bener ya ini siapa tadi namanya Andriye Winanto ya udah hati-hati enggak boleh ini ya kalau kalau jalan nengok kendaraan ya oke hati-hati naik-hati-hati enggak